Marcel, kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin pinter, biar jadi hacker. Jegel, 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 kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin tekun, biar jadi dukun. Jegel, 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 jegel. Susan, 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 kalau gede kamu mau jadi apa? Salah. Salah. Tidak adanya salah. Ada susannya. Susan? Lagi-lagi. Digabung susah, kalau gede mau jadi apa, jangan disingkat. Apa? Apa? Kalau susah mau jadi apa? Mau jadi gede. Tuh. Susahnya jangan di ujung gitar, takutnya kayak itu. Permen apa, relaksa, bungkus permen relaksa. Jangan. Kayak pengamen, kayak pengamen, jatohnya. Yang dibalik doang. Jumpa lagi di channel Ruang Tengah. Yeay. Kenapa kita nyanyi Susan di awal segmen? Kenapa? Disuruh aja. Iya-iya sih. Marcel, kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin pinter, biar jadi hacker. Wow. Jegel, jegel, jegel. Kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin tekun, biar jadi dukun. Ente kadang-kadang. Aduh. Apis jadi dukun, terus bikin lagu ya. Iya. Ente kadang-kadang. Baru kita bahas kemana. Baru kita bahas kemana. Lu waktu kecil mau jadi apa sih? Tapi saya dulu mau jadi pilot pak. Pilot? Tapi gak jadi gara-gara takut ketinggian. Drop in lah kalau takut ketinggian. Enggak, saya gak jadi. Enggak. Mau coba lagi? Lah coba lagi? Lu pernah orang bagang doang. Maksudnya mau coba lagi buat ngejar itu. Gak berani. Gua juga dulu pengen jadi pilot. Iya kenapa? Sampai sekarang gue pengen jadi pilot. Hampir karena pak. Iya. Kamu gak mau sekolah? Udah mau sekolah. Gak boleh emang bini gue. Kenapa emang? Gak tau. Takut nakal ya? Enggak lah. Emang? Gua emang gak ada bakat nakal. Iya. Masuri ada dit. Pilot nakal dit. Hah? Emang ada. Oh enggak. Semuanya juga bisa nakal. Iya. Kamu Kak Ari. Temen gue lagi. Tapi kalo jadi pilot tuh ternyata biayanya mahal. Temen gue ada yang kuliah di Filipin-Filipin gitu kan. Sekolah pilot di Filipin. Gitu lulus, sekarang udah gangnya Aceh kalo gak tau. Gak beli pake boarding pas. Mau masuk ke warungnya sekian peduli lindungi. Tetep pingnya cuma 4. Iya. Gak pernah banyak. Gak pernah banyak. Kenapa sih? Pelit pelit. Kenapa sih Mi Aceh pingnya cuma 4. Dari satu selalu ada yang keras. Iya. Bener. Biar banyak digermes dulu. Ya udah banyak. Ping mahal soalnya. Iya. Ping dari mana? Dari kerupuk. Wah. Bagus. Ping dari kerupuk bener. Saya juga gak tau lho pak. Dari mana ping? Melinjo ya? Iya melinjo. Melinjo dikeprek. Oh. Buah melinjo. Kayak jengkol gitu bukan sih? Melinjo melinjo jengkol jengkol beda. Sabar pak. Bulet kan? Melinjo tuh? Gak terlalu bulet. Segini kayak. Jadi misalnya jadi gepeng pepeng gitu. Kan gue bilang dikeprek tadi. Iya sabar pak. Idung lo dikeprek juga gepeng. Sabar sabar. Jadi ada keripik idung lo ntar. Awgiras tuh jengkol. Sabar. Jadi kecek-cek diiris-iris gitu. Siapa sih orang jadi gepeng? Iya maksudnya kayak bulet segini nih kepala nih. Kalau diiris-iris kan jadi tipis. Gak semua yang bulet jengkol kak. Sir mobil bulet gak jengkol sih. Gepeng juga lagi sir mobil. Maksudnya kan melinjo tuh bentuknya gitu kan. Kayak punya Ardi kecil. Iya Ardi punya melinjo. Punya melinjo kecil. Iya. Iya Ardi tuh jadi dikembang gitu. Kecil-kecil itu? Tapi balik lagi sih pak emang. Itu squishy. Mas squishy tuh. Mas squishy tuh kalau udah di balik lagi. Gue dulu pengen banget jadi pilot. Sampai gue flight simulator gue main. Pesawat-pesawat gue kulit gitu-gitu. Udah pak? Iya. Kayak ini gak kak koleksi-koleksi apa namanya? Topi. Pesawat-pesawat ini gak pesawat-pesawat miniatur ya? Enggak-enggak. Oh miniatur pesawat yang di tempat ole-ole itu ya? Iya yang ada biaya. Ada yang bagus, ada yang mahal-mahal juga. Gue maunya yang remote control ada yang gede-gede banget. Segini ini ada yang... Aku yang olahraga itu aero apa? Dynamics. Aeromodeling. Katanya yang bener lu orang 2 lu. Lu jawab apa? Dua. Dynamics. Dulu tuh aku pengen beli pesawat itu pak. Bapak kan kerjanya merantau-merantau gitu kan. Jadi kayak di kota ini 2 tahun. Terus nikah, punya istri, punya anak gitu. Gak-gak. Itu bercanda. Itu bercanda. Emang kebanyakan orang yang merantau gitu ya? Itu bercanda. Jadi aku bilang, pak mau beli pesawat remote yang terbang gitu kan. Aku liat film-film di TV-TV kan. Nama nanti papa pulang bapa beliin. Dibeliinnya gak pesawat tapi helikopter pak. Sambil nyanyi helikopter ya helikopter. Helikopter parakoter. Dia sampe muter-muter kepalanya. Abis itu pake remote. Terbang. Tapi remote gak digunanya. Kenapa? Karena tuh helikopter yang nempel di pelafon gitu di dinding. Iya, muter-muter. Iya, 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 iya. Ada helikopter ada burung. Ya ada burung. Ya gini-gini doang. Burung elang, burung elang. Iya, 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 iya. Ah, bener-bener. Kok apa ini susah sampe split begini. Lagi yoga, lagi yoga. Iya. Lagi yoga, pak. Yoga juga gak tulang pahanya bisa ngejengking begitu. Tau. Tapi kalau Mas Degel dulu apa? Cisanya apa? Cisanya apa? Aku tuh pemain bola. Selain jadi maling sanyo apalagi? Engga. Gak pernah dia, gak pernah. Gak pernah, pak. Mana-mana bawa gergaji pipa. Gak pernah. Indra, bisa mau jadi apa? Maling sanyo, bu. Kalo si Miju mau? Gak mau, bu. Khusus yang sanyo. Sanyo, bener. Ya Allah. Aku dari dulu kecil pengen jadi pemain bola beneran. Sampe emang Jagel bagus main bolanya, pak. Pernah masuk SSB kau? SSB pernah. Mana, apa namanya? Namanya Bintang Muda. Bintang Muda. Betul. Tapi udah pada Jukumi saja. Ini gak muda-muda banget ya Bintang Muda. Udah tua, udah tua. Bintang Muda. Pokoknya pemainnya tuh kelahiran 90, 89, sama janda 18 tahun. Udah. Ada, ada, ada. Lagi viral di Twitter. Lagi viral. Aduh pak, jadi ada janda 18 tahun. Masih mau gak sama aku, kata dia. Terus ada yang jawab. Enggak lah, gak mau. Kalau udah janda masih muda udah janda. Gitu, rame. Cakep tapi. Cakep ceweknya, tapi yang komen gak. Udah gak cakep gak sadar diri lagi. Terus kenapa gak jadi? Ya itu, gara-gara SMP. SMP itu udah mulai kenal cewek. Oh, kau bandel ya? Enggak, gak. Jadi kan kalau kenal cewek pulang sekolah tuh gak bisa latihan lagi. Pacara. Pacara. Siapa namanya waktu itu? Enggak usah lah. Enggak usah ya? Dia masih aktif nonton-nonton. Oh iya? Iya. Soalnya dia guru BP. Dia guru BP soalnya. Jangan-jangan dia ini adminnya Surya Jagel Fans. Aaaaah. Iya, 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 iya. Ada, ada, ada. Sering ngepuxin mulu. Iya, iya, iya. Itu istrimu kan adminnya? Hah? Bukan, mulutmu. Mantannya. 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 Pantanmu. Enggak ada kerjaan istriku. Kau buat ya, jelas-jelas aku adminnya. Berarti kau. Karena memang kemarin dia cerita pak. Kemarin dia abis diridekin sama istrinya. Kenapa? Kira-kira istrinya dia dapet endorse telkomsel. Iya. Apa kata istrimu? Iya dong nih, selkomsel gitu. Gitu. Oh iya? Iya. Aku kan pos disini kaya. Ayah mana? Gak ada. Apa? Kayak. Tahu aku budgetmu. Pasti besaran aku. Kalau besaran dia, dia kepalur rumah tangga ya. Ngomong doang, tendang dong punggungnya. Mana berarti? Dikira istrinya abadah Herman. Abadah Herman. Abadah Herman. Lagi tidak gede banget abadah Herman. Bek bersija ya? Iya, baik bersija. Abadah Herman. Barang sama nyek nyobe. Nyek nyobe. Ada nyek nyobe. Sedih banget ya. Sama jarangan kerangan. Lagi masak istriku gini. Dengak. Ngeak. Gitu. 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 Kenapa gak kesampaian kan kamu? Pinter. Pinter banget. Pinter banget kamu tuh. Oh enggak. Tapi dulu aku pinter beneran. Kenapa gak kesampaian? Kamu kan udah nikah dua kali. Gak ada hubungannya. 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 Jadi aku. Urusannya apa? Aku sempet ikut ujian itu. Ujian dokter. Ujian dokter. WMPTN. Enggak tapi aku keterimanya di swasta. Kasian. Udah gimana? Maksudnya ujian kampus. Masuk kampus. Kedokteran. Gak lulus kan? Kalau yang negeri memang aku gak mampu ya. Otak ya. Iya. Kalau swasta mampu. Tapi pas itu aku keterima. Cuman aku kayak kasihan gitu loh. Aku bayarnya mahal banget. Soalnya kalau swasta. Bisa berapa di rumahnya? Mahal kan? Dulu. 2012 berarti aku lulus ya. Itu uang masuknya bisa di 300-400 juta. 2012. Kampus mana? Ada di Surabaya lah pokoknya. Oh Unsum. Oh Unsum. Universitas Surabaya. Bukan. Enggak. Enggak begitu. Oh ini. Unpam aja. 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 Sebelahnya ada orang bau. Ih ternyata berak sekebun. Berak sekebun. Berak sekebun. Hmm. Jadi waktu itu akhirnya mahal banget. Iya. Aku enggak. Kasian lah ke orang tua. Karena aku masih punya adek-adek yang panjang gitu. Ya udah. Akhirnya kamu jadi pengrajin wayang kulit ya? Enggak. Jadi pengrajin wayang kulit. Masuk terakhir. Enggak dong. Tiba-tiba Kak Nita. Ya Nita bangun. Terus aku mau masuk. DKV gak boleh. Karena. Cewek kan. Nah udah bungkus kan programnya kan. Bukan. Itu rapi amat. Ata ringgit. DKV. DKV bener. Itu mahal juga ya Kak? DKV itu desain. Desain kreatif. Visual. DKV gak boleh. Akhirnya aku masuk bisnis internasional. NBI. Bukan HI. Hubungan internasional. Gak. Bisnis internasional kan. Bisnis internasional. Dari sini. Binal berarti ya Binal. Ya Binal. Kok seneng ya dia bilang Binal ya. Aneh bener ini orang nih. Terus. Terus Naf. Terus akhirnya udah. Terus. Gak ada yang lulus. Semua gak ada yang lulus? Gak ada. Eh ada. Sekarang aku kuliah kan masih. Iya. Di UP. Di UP. Itu. Loh ngapa habis jalur premugarinya dari mana? Enggak. Itu gara-gara. Aku masukin. Punya orang dalem. Enggak. Gara-gara itu aku malas. Dua meter apa dalemnya. Semur. Semur. Tapi pendidikan bisa langsung. Bisa Pak ya. Enggak. Aku gara-gara males kuliah. Jadi kan aku. Aku pengennya dokter. Tapi kemahalan yaudah kasihan. Akhirnya. Aku masuk DKV. Pengennya bener-bener DKV itu. Tapi gak boleh kan. Akhirnya aku dimasukin ke bisnis internasional itu. Aku bener-bener kayak gak pengen. Kayak pengen cari duit aja lah dulu. Oh akhirnya masuklah pelamugari. Pengen cari duit sendiri. Karena aku setiap dulu tuh kalau misalnya minta duit ke mamaku. Dikasih sih. Cuman kadang kan harus debat dulu ya sama mama kalau minta duit. Ada karni Ilyasnya gak? Enggak ada. Enggak ada. Sebentar kita rehat sejedok. Suaranya serak banget. Pemirsa. Terus akhirnya dari situ. Aku mikir lah daripada aku minta-minta duit ke mama terus gitu. Capek kan gitu. Mendingan aku ngasihin duit sendiri. Mulailah dia karir pamugarinya. Memang. Pertama kan di Damri. Mas. Itu bus. Itu bus mas. Emang ke bandara emang mas tapi. Pamugari pertama di Damri ngasihnya rumen jahe. Bus mas. Ya. Dimana waktu itu pertama kali kak? Pertama kali. Mas Kapayapa. Ada BWM. Oh BWM. Pelita Air. Belum. Bukan dong. Belum ada ya. Udah, udah. Mas Pelita Air sekarang ada ya? Ada. Oh berarti belum ada dulu. Udah ada Super Air Jet sekarang. Iya, udah banyak. Super Air Jet. Betapa mau masuk mas Kapay. Mas Kapay kesini kan. Jadi enak lah gitu. Enders-enders. Kalau Pasuri emang apa? Pasuri ya pilot. Pilot itu emang. Sekarang gak boleh kan? Bukan gak boleh. Waktu dulu gak punya duit. Sekolah pilot kan mahal. Satu M tau sekolah. Sekarang ada. Sekarang bisa loan ke bank. Kalau lo mau pinjaman untuk sekolah pilot bisa. Kalau lulus pak. Harus lulus. Harus lulus lah. Iya. Kalau lulus dulu baru minjem. Jangan minjem dulu baru belum ujian. Emang bang ngasih izin kak? Bukan maksud ibaratkan itu high risk gitu loh. Ada. Bukan asuransinya kan. Buat pendidikannya. Iya walaupun pendidikannya. Nggak ada. Gue pernah ditawarin kok. Oh Bapak pernah? Kenapa gak diambil? Bang Jakaria apakah gak diambil? Ada. Sur, sur. Bang Jakaria kasih pinjaman 250 ribu. Itu bang keliling kan pagi tetap. Bang Jakaria iya iya iya. Semua ini kan gak ada yang sesuai ya sama cita-cita. Iya. Sama kuliah. Gue kuliah komunikasi. Oh masih masuk. Masih masuk. Oh iya bener. Masuk pelawak masuk. Pelawak. Presenter. Ya host host. Presenter host. Presenter. Tapi yang kocak. Akhir-akhir ini aja. Jadi gak mau disebut pelawak. Ya gapapa juga. Tur ya pelawak. Imbes. Komedian tulang punggung. Tulang punggung komed. Bang lucu dong bang. Kalau ketemu orang kan gitu ya. Bang komik pernah digituin. Ya bang lucu dong bang. Terakhir empat orang gue pukul. Bang lucu dong. Sini sini. Lucu kan. Lucu kan. Lucu. Iya iya iya. Sambil berdarah. Iya bang iya bang iya bang. Kena kosak banget itu kata dia. Mimpis kan. Mimpisan ya. Pernah gak ngalamin gak lucu. Bapak offer-offer. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Ada hal-hal yang menurut gue gak lucu aja jadi lucu gitu. Oh gitu. Saking gak lucunya jadi lucu. Gue pernah dikasih jokes gini. Ditulis di script. Bang Surya ini ya nanti. Deliver ini ya. Krim katanya. Krim apa yang bisa menyenangkan. Krim-krim salam apa. Krim-krim salam yuk. Itu hal-hal yang gak saking gak lucunya jadi lucu gitu. Iya 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 iya. Krim-krim salam. Iya iya iya. Magis ya. Tapi komedian bebannya begitu pak. Saya pernah syuting webseries. Gak ada ininya apa. Scriptnya. Scriptnya. Cuman dibilang. Marcel yang penting kocak aja bang. Kata gini. Kening banget kok. Gak ada script kagak apa. Tiktoknya yang penting kocak. Dalam kurung biasa. Mengendap-ngendap lucu. Iya. Mengendap-ngendap lucu. Ada ada ada. Mengendap-ngendap lucu. Kaget lucu kan. Wah. Kaget lucu. Kaget lucu. Dua kali ya. Dua kali. Dua kali. Nanti kita akan ngomongin. Ini dari masa kecil. Iya. Nanti kita akan ngomongin masalah. Dewasa. Usia lanjut. Usia lanjut. Masa tua. Masa tua. Matu. Pas kita mulai beranjak dewasa. Oke. Iya. Lagi kita nunggu-nungguin. Kapan nih gue mimpi basah. Nah. Lagi balik dong. Iya, iya, iya. Kok gak satu istri udah mimpi basah? Kau. Gak gitu. Paut. Paut. Banjir. Tepet banget. Lu mimpi basah tidur di morang. Banjir lu. Banjir. Tapi pernah saya begitu. Masa sih? Iya. Saya tiba-tiba ceplok gitu banjir di rumah saya. Sumpah. Bener. Lu gak sadar. Lu kebangun gara-gara banjirnya. Jadi rumah gue kebanjiran. Gue tidur di bawah. Tiba-tiba ceplok gitu. Orang mah anak kecil kalau miring-miring minimal jatuh ke lantai ya. Iya. Kalau aku miring-miring jatuh berenang. Iya. Sebenarnya harusnya ada saya, Pak Malikan cepat. Lucu banget. Bang, kita akan lanjut lagi teman-teman. Tetap di Candahan Ruang Tengah. Bagi kasih sayang dong. Hai, aku Mbagi. Di Metal Kongsel, Daily Check-in bisa dapet kuota. Rasain cashback nompol. Kirim hadiah paket atau pulsa. Dan tukar poin. Cuma Metal Kongsel yang bisa bagi keuntungan di satu aplikasi. Yeay. Selamat datang kembali di Candahan Ruang Tengah. Yeay. Tapi ngomong-ngomong. Bersama laptop si Unyi. Iya, mirip lagi. Iya, iya, iya. Kok lu enang sih pake sarung ngapain? Hah? Kok lu pake sarung? Maksudnya? Kenapa lu pake sarung? Apanya? Kenapa lu pake sarung? Kenapa? Emang kenapa? Nih kalau pake baju pitum? Nih, lu benci sama budaya batawi. Lah, kesono. Yeay. Lu kayak orang Abisuna tau gel? Pake sarungnya kayak gitu. Lu kayak orang Oon. Dari segmen satu dia begini. Baru lu bahas sekarang. Kalau mau tadi dari segmen satu. Aku baru liat. Sabar, sabar, sabar. Aku baru liat. Sabar, sabar, sabar. Aku baru liat. Sabar, sabar, sabar. Mata kali butang. Iya, iya, iya. Jadi kita bahas masalah lanjut usian. Iya. Belum jadi bawa bapak sih lu. Belum. Gua mau jaga lu jadi bawa bapak. Betul. Keren sih. Ada masuk grup whatsapp bawa bapak? Iya bawa bapak semua rata-rata. Tapi kan kalian bamut. Hah? Bapak-bapak muda. Kira bapak-bapak. Ini bamut saya balmon. Wow. Mirip lagi. Mirip lagi. Cuman ya kalau di grup bapak-bapak itu suka ada orang-orang perusak momen. Iya. Nanti lagi bahas-bahas rapat irti apa-apa. Iya, iya. Dia ngasih-ngasih bahwa tau gak kalau buah bapak ya bisa ini mengatasi ambient apa gitu. Iya. Caranya diparut lalu dipotorin di situ. Dipotorin. Iya, iya. Di lupa. Iya, iya, iya. Grup apa? Lo belum pernah masuk grup warga sih. Iya. Iya. Ada yang paling informatif. Betul. Apaannya diterusin ke grup itu. Setuju. Ada yang suka lawak-lawak. Betul. Kasih tebak-tebakan. Gini, ada cewek cakep. Sepi aja nih grup. Iya. Iya. Rasa misalnya ada yang apa namanya masukannya bagus. Dia ngasih stiker kecap tapi dipakai tulisan. Apa? Cakep. Iya kecap. Ada yang dia pengen ngeliat bacaan Whatsapp doa. Dikasih gambar nyamuk. Apaan? Ngimak. Iya. Ada yang mau muji dikasih gambar ini doang yang buat nyetak. Apa tuh? Printer. Printer. Iya, 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 iya. Ngapain? Ngapain? Ngoleksi stiker banyak-banyak. Kalau kita ada yang gak respon. Ini mana nih kok gak pada respon. Kerja pak. Sabar. Kerja makanya. Danil rumah aja. Plastik-plastikin jambu. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Plastikin jambu. Dia cepat matang. Yang di situ. Yang warnanya hitam ya? Iya. Yang di pohon. Plastikin jambu liat grup. Plastikin jambu liat grup. Kerja. Apa plastikin mangga. Iya, plastikin mangga. Iya, plastikin mangga, plastikin jambu. Iyi, bercepat matang. Dikinin. Dikinin. Diplastikin-plastikin. Dia gak tau bocah-bocah kampung. Dibuka, diambil. Dipasang lagi. Gak. Pasti gini. Sempet. Ada apa-apa-apa nya? Gak dimakan codot, diambil monyet. Tapi lebih gak kelakuan. Iya, iya. Tapi kan tujuannya buat matangin kan? Iya. Biar gak dimakan kelelawar. Wah emang masih ada kelelawar? Dia gak makan codot. Menurut kamu gak ada di Jakarta codot? Terus menurut lu kelelawar udah punah? Terus Batman binatangnya apa sekarang? Gak dilawar pak. Gak, maksudnya di perkotaan kan gak ada kelelawar. Gak berada kelelawar. Ada, banyak di kampung iya. Mau kaya sholat maghrib ke masjid. Sabar-sabar. Biar lu liat lagi jalan. Tuh ada kelelawar. Ada yang burung gagak iya. Lu lebih aneh. Gagak gak ada. Kacau ini. Lu aneh. Lebih kacau nih. Masa ada gagak di perkotaan. Lu tinggal dimana di Komplek Pan Helsing lu. Komplek Pan Helsing. Komplek Pan Helsing. Komplek Pan Helsing. Iya, ada, ada. Bawa panahnya. Kari Dracula. Ada pak. Ada gagak. Masa ada gagak. Aku gak pernah ngeliat. Maksudnya burung. Ada burung gagak. Suara gagak kan kas banget. Gak. Gitu kan. Iya bener. Iya bener. Itu berarti ada gagak. Kadang gagak lewat. Kadang adis kan. Adis gagak. Gagak. Adis gagak. Suaranya gak ada. Suaranya gak ada. Koan. Koan. Aduh. Koan. Koan. Bisa aja sih lu le. Dorong, dorong dong. Mas bay. Mas bay. Aneh banget ya. Kalau lu gak pernah liat burung gagak. Gagak sering. Lu tinggal dimana sih? Aneh banget sih lu. Di kota. Kota mana Bintaro? Engga. Di Jakarta Selatan. Selatan ada gagak? Iya ada. Oh pesugihan berarti. Tentangga lu. Burung Nazar. Tau gak lu burung Nazar? Burung Nazar ada. Nyanyi seperti mati lampu. Bukan. Masa pake jubah dia. Ada burung Nazar begitu. Motorbang gini-gini dulu. Burung bangke. Burung bangke enggak. Burung bangke ya. Makan makanan bangke itu ya Pak. Aku taunya gagak ya makanan bangke. Burung Nazar juga mulung bangke. Bentuk sih kayak gagak. Kondor. Kondor. Namanya burung kondor. Bahasa Inggrisnya? Ya itu burung kondor. Oh bahasa Inggrisnya kondor. Iya kondor. Kondor bird. Iya burung kondor namanya. Oh iya Pak. Bahasa Inggris. The Return of Condor Heroes. Oh Yoko. Siapa yang merubah hati kok. Gak nonton nih. Gak nonton. Halo. Bapak umur berapa sih? Iya. Eh 70. Oh kita kan udah lanjut usian. Iya. Udah lanjut usian. Iya. Biasanya main catur tuh kalau bapak-bapak kan. Aduh paling misal aku lihat orang main catur. Bener. Yang main catur siapa yang berisik siapa. Iya. Aduh gini dong. Itu tuh. Yang main disini. Hei lah. Oh udah. Hei. 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 Mati kan. Hei. Udah gue bilang ini. Hei. Biasanya ngomongnya gak pernah komplit. Iya gak pernah komplit. Orang begini biasanya dikasih goceng. Udah beli kopinya siapa. Udah beli kerupuk. Itu kan ngeganggu banget kalau main catur. Ngeganggu. Ya iya gitu bapak-bapak tuh. Kalau main siapa. Plaster di mulutnya. Plaster. Plaster juga. Plaster mulut sama tangan. Plaster mulut sama tangan ya. Iya pak. Tapi saya respect sama orang tua pak. Kenapa? Mama saya tuh bisa ngelakuin 4 hal dalam satu. Waktu. Waktu. Maksud. Dia bisa gendong anaknya. Sambil masak sayur lo deh. Sambil ngomelin saya. Terus tangan kirinya buat token listrik. Wah. Anak yang digendong kemana? Ke minyak. Bindahin dulu ke kanan. Oh gitu. Bindahin dulu ke kanan. Nah anak yang digendong. Gak usah gini. Gak usah gini. Gak usah gini. Kan gini nih pas. Lagi tiduran. Anaknya ngeganggin gini. Mainin kayak sep tuh. Api-api gitu. Kayak sep muto. Gimana sih konsep mamamu tuh? Anak banget. 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 Tapi mama tuh selalu punya senjata pamukasnya masing-masing. Apa tuh pak? Ya kalo emak gue sapu lidi biasanya. Oh sapu lidi. Lalu gue disuruh ngaji gak mau sapu lidi keluar. Shing langsung ada baret sini. Set X. Kayak batosai. Kayak batosai. Kayak batosai. Samurai. Samurai X. Namanya batosai. Gak tau namanya. Lu udah pernah dikretek asal-asal tuh? Abal-abal. 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 Tapi ibuku bukan alat. Tapi gak pake alat. Dia pake tangan. Pake apa? Ini narik yang bagian sini nih. Yang belakang sini. Gambang. Eh buntut, buntut. Iya pokoknya bagian-bagian sini. Itu sakit sekali tuh. Uh. Bagian-bagian sini. Wah. Sakit sekali tuh. Itu mau gak mau ngikut pasti. Gak ada yang disanakan. Iya bener. Pasti tarik. Ngikut. Kayak kucing ya. Iya bener. Pasti ngikut. Ayo ikan kepancing. Bang 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 bang. Aila bang bang. Bipira kena. Aila bang bang. Bipira kena. Bipira kena. Bener bener. Bahaya terus, bahaya terus. gitu. Iya iya iya. Loh malu pake apa? Mas saya? Kalau mas saya udah pasti sapu lidi. Eh sapu yang biasa pak. Batang sapu nggak sih? Batang sapu. Tapi batangnya. Kuat! Kuat! Militer pak rumah saya pak. Iya? Ibu pake batang sapu gitu? Kayak brusmi. Wah marseh! Dua. Pake belt. Alesannya adalah pas udah kelar nangis, Mama saya bilang, Sel, keraskan hidup, di luar sana lebih keras. Oh... Ya tapi dia batang sabu! Lagi banget, Mama! Batang sabu mah gede tuh. Kalau sabu lagi gimana sih masuk akal ini? Karena emaknya basicnya memang wingtun. Emang, mama gue kan riukan. Mamanya wingtun, abis masak begini sama kayu gini. Cek, cek, cek. Gimana? Oke, itu pohon kayu ya. Kok pernah dipukul gak? Pernah. Pernah lah, pernah pake sapu, sapu lidi, tergantung yang dideketnya apa. Ditampar gini pernah gak? PAK gitu. Pernah. Hah? Tapi pipinya. Pipinya. Badan, badan. Pipinya. Bapak tadi posisi gimana? Pak, dia dibawa. Pak gitu. Posisi Bapak gimana? Gak pak lo tadi gak pake pipi. Gue tau pak lo gak pake pipi. Iya, paknya bawa, bukan pak gini. Kalau pak gini bawa, kalau pak pipinya atas. Anak kecil mainin obdak, pah gitu. Terus, pah gitu. Gitu. Pikiran. Pikiran gimana? Gak, gak. Gak, enggak. Pat, pipinya lebih tebel nih. Iya. Iya, iya. Lebih tebel pasti kan? Enggak. Ada temen saya pak, pas ditampar sama mamanya langsung ke Korea. Gak, ngapain? Pak, jisung. Wah, pak. Iya, iya. Pak. Ada temen saya ditampar tapi minta tiga kali. Kok bisa? Pak, si ku pak pak, preman preman. Iya, iya. Iya, iya. Ada temen saya yang ditampar langsung banyak duit. Kok bisa? Pak, minta pak. Pak, minta pak. Pak, minta pak. Pak, minta pak. Minta, minta pak. Minta, minta. Gak ada. Gak ada. Ya, gak apa-apa lah. Aku ada yang sama. Pak, kalau ada yang bisa. Apa? Apa tadi lo bilang? Yang setelah itu mendapat banyak duit. Iya. Papa. Gitu. Temen-temen pernah gak? Ditinggal. 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 Dibahas dulu. Ditinggal. Dibahas dulu. Pak kasihan adikmu. Ditinggal. Ditinggal. Iya. Adiknya masih ditinggal gitu aja. Ya udah ntar nyusel aja. Nyusel aja. Cakak. Tuh. Sikut nih. Aduh orang cakep-cakep kena sikut. Mau diilbu. Mau diilbu. Bapak gue dulu selalu memberikan gue award. Kalau gue nyabutin ubannya. Ah cakep tuh. Satu uban 100 perak. Ah cakep. Karena gue lagi butuh banget duit buat notro. Gue botakin bapak gue. Botak berapa kak? Tolong dong. Hei. Bapak gue kayak ikan tadi. Atau gue lagu. Sumpah. Eh temenku. Pernah disyabutin uban. Langsung bawa motor. Beli motor baru. Kok bisa? Uban Hatta Rajasa. Waduh. 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 Nginjak-nginjak sama bapak gue. Oh iya. Saya kalau mijit pak. Uang aku biasa. Mijit dapat 2 ribu udah pasti tuh. Mijit dapat 2 ribu? Iya mijit kaki. Tapi mijitnya 2 jam. Cuman 2 ribu? Iya. Oh benih sama bapak lu. Saya emang rumusa di rumusnya. Mijit terus. Suruh bangun rel gak abis itu? Bikin tol anjer pada rukanya. Enggak. Tapi masalahnya kalau dibijit kakinya ya. Meskipun dia udah tidur. Kenapa ya mamat tuh intinya. Iya bener. Tiba-tiba lagi. Uset. Matanya meren. Iya matanya meren. Matanya meren. Gitu. Yang paling sakti nih. Kalau dia lagi nonton sinetron. Betul. Terus dia tidur. Kita ganti bola. Langsung diganti lagi. Iya iya. Capek yang berani pengen remote. Iya iya iya. Dia langsung bangun. Padahal dia tidur. Terus dia tau scene-scene nya. Bener bener. Oh iya. Gimana dia nyatir. Jangan malu kelopak matanya tembus. Transparan. Kayak ikan gitu loh. Iya iya iya. Tapi emang isting ibu-ibu gitu pak. Iya bener. Nah itu gitu. Insting nya itu gak kepake. Kenapa ya. Kalau misalnya ada orang maling TV. Dia aman-aman aja ya. Maling lewat aja gitu. Iya bener. Tapi kalau kita ganti langsung. Ganti, jangan ganti gitu. Iya. Kenapa mama gitu ya. Insting nya emang cuma buat dirinya sendiri aja. Betul. Sama mama itu tuh. Suka naruh duit di tempat bumbu. Oh iya bener. Iya bener. Kenapa? Naruh di tempat bumbu. Diumpetin. Jadi kayak abis belanjaan-belanjaan gitu. Diumpetin. Iya. Di bawah kemiri biasanya. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Mamaku gak pernah masak. Oh kesian. Masak. Sabtu minggu. Masak lu gak pernah? Kalau Sabtu minggu berarti pernah. Tapi gak pernah ngumpetin duit di bawah dunggu. Masaknya wagyu ya. Di bawah wagyu. Enggak. Kayak pizza gitu-gitu. Oh pizza. Beli dong itu. Mamamu outsourcing pizza hut. Bukan. Dominos. Dominos. Enggak. Aku gak tau. Emang mama tuh suka nyimpen duit dimana aja. Iya. Beneran ada di kantong jazz. Bapak gue yang diumpetin. Di bawah kasur. Iya di bawah kasur bener. Di bawah kasur. Sama bungkus-bungkus labboy tuh biasanya. Iya 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 ada banyak-banyak. Bungkus labboy. Banyak-banyak. Banyak-banyak. Bungkus sabun. Sabun abis buka nih. Sabunnya diambil taruh kamar mandi. Ditumpuk kamar yang kecil kan. Tep tuh. Nah ini bungkus sabunnya taruh di bawah kasur. Begitu biasa. Ada. Atau di ventilasi. Ventilasi. Biasanya pepsoden besi tuh yang taruh. Ada-ada. Ada pepsoden besi. Ada-ada. Ada-ada. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah ini. Gak pernah. Di kamar mandi lu ada kaleng chat yang buat mandi gak? Gak ada. Jotun gitu. Gak ada. Biasanya mamaku malah tukang ngambilin ini duit bapakku yang ada di kantong. Oh itu. Sisa-sisa kantong. Berapa biasanya? 100 ribu banyak. Sisanya aja 100 ribu. Bukan sisa itu mah. Sisa mah 100 ribu. Itu kan biasanya kan. Bapak-bapak itu isinya kan 500 ribu apa gitu kan. Ya bapak lu itu. Tapi kita emang semakin tambah usia semakin susah mikirin hal-hal kecil. Betul. Gue sekarang udah mulai lagi. Aduh. Gue yang ngumpetin barang. Gue yang. Lupa. Gak pernah. Iya. Kacamata mana kacamata? Padahal di palang. Oh aku sering. Oh iya? Iya aku teriak. Apa aku hilang? Apa aku hilang? Ternyata di tangan. Kasian padahal masih muntah ya. Iya bener. Kasian loh. Itu kan buat 60, 70 loh. Iya dulu itu kita kesel sama bapak kita yang begitu kan. Dia yang megang gunting, dia yang ngilangin. Kita yang disuruh nyari kan. Cari. Dimana naronya? Gak tau lupa lah. Iya itu. Betul. Sekarang-sekaran kita ngerasain begitu tuh. Iya bener. Makanya karma kita tuh. Betul. Iya karena kita kan gitu. Apa sih gitu. Iya. Emang suka kayak gitu. Tujuannya biar kita tau kalo mau nyari itu dimana. Iya. Kadang ditandain gak sih? Atau dicatat kita taro dimana gitu. Biar inget. Kadang ngilang juga Kak. Enggak biasanya aku misalnya kayak gunting gitu. Aku taro disini gunting. Misalnya kalo di laci ini isinya apa aja aku taro gitu tulisan namanya. Oh jadi kalo misalnya pake balikinnya kesitu lagi. Iya. Kalo mau nyari gunting misalkan. Cari benda yang lain. Apa? Biar dapetnya gunting ntar. Oh iya biasanya gitu. Bener. Kalo kita cari tuh benda hilang tau. Sumpah. Kalian pernah ngerasa gak sih kayak gitu? Kayak kongkol sepatu. Apa? Kita cari-cari gak pernah ada kan. Terus kalo gak dibutuhin ada gitu. Itu gitu. Itu Pak. Iya kayak gitu. Orang aku kok kadang aku tuh keser kalo misalnya lagi cari barang terus gak ketemu. Aku pasti bilang. Aku teriak. Apa? Apa sih kalian cari apa? Cari gunting kuku. Terus aku teriak kayak. Hei balikin dong gitu. Katanya soalnya dulu katanya suka ngumpetin gitu. Oh setan. Bisa lain lagi ya aja setan. Setan apa-apain. Setan terus aja bisa lain. Kita masuk angin gak sangkanya ketindian setan lain. Terus gak ada angin duduk. Nah tadi gue bilang kan makin tua makin susah memikirin hal-hal kecil. Tapi kalo lo mau solusi buat masing-masing ada. Sesuai kebutuhan lo. Mau yang tua, mau yang muda. Jadi gak akan lupaan. Ada My Telkomsel. Bisa jadi aplikasi paling solusif yang paling bisa buat bagi-bagi keuntungan dan kemudahan. Dan bisa juga buat beli paket. Bayar tagihan Telkomsel. Halo. Tuker point. Terus bisa dapetin cashback nampol. Dengan pembayaran berbagai macam fintech nih. Nah bisa daily check in juga. Dan dapetin ekstra kuota, voucher, diskon dan banyak lagi. Betul banget. Jadi rekomendasi paket terbaik yang cocok buat kamu masing-masing. Juga disediain demi kemudahan pengguna Telkomsel. Nah Armia Telkomsel emang paling bisa. Betul. Nanti di segmen selanjutnya kita akan masih ngomongin masalah kehidupan. Betul. Kita akan ngomongin profil pembuat kayu kuda-kudaan dari Rotan. Masuk tuh pak. Iya, iya, iya. Pertama kita akan ngasih tau profil penenun kain lombok ya. Iya, iya, iya. Bagaimana kita juga bisa buat oseng-oseng pundak buaya. Banyak buaya-buaya gak ada pundak ya. Emang buaya gak ada pundak? Diam! Nanti kita balik lagi. Saat pulsa ku habis 5.05 penyelamat Tak perlu repot-repot Karena ada paket darurat Yee, balik lagi nih. Candaan ruang tengah. Hari ini kita akan MMA. Masak-masak emosi. Masak-masak emosi. Kemarin lagi aku akan memasak masak untuk kalian. Dan kalian mencobanya. Masak apa? Kalian adalah kelinci percobaan aku. Hari ini kita akan memasak cheese-cheese-cheesean. Tapi sebenernya aku tuh udah belajar semua ini dari Youtube dan Tiktok. Karena itu lagi viral disana. Tapi udah gak seru tuh. Kadita masak udah enak banget sekarang. Oh ya? Kemarin lawan Livi dia enak banget masakannya. Karena lawannya Livi. Lawannya Livi, Livi jeng lagi. Gak ada, gak ada gue gak ada. Gak apa-apa pak. Gak harus ada. Aku tuh udah belajar. Jadi aku ngeliat itu dari Youtube. Kamu punya kuota? Punyalah. Karena kalo ngeliat kayak gitu kan kita harus butuh kuota sama pulsa nih. Apalagi kalo mendadak banget gitu kan. Terus akhir bulan. Nah kalo udah abis ini untung aja ada paket darurat dari Telkom Tel. Tau gimana caranya? Langsung aja ketik di bintang 505 Pagan. Let's know. Let's know. Si penyelamat saat darurat. Eh lu ngasuh tutupin kamera itu. Si penyelamat saat darurat kalo kehabisan pulsa. Nah nantinya itu akan dipotong lagi kalo kalian udah ada pulsa lagi. Jadi ngutang dulu gitu loh ibarat. Tuh. Itu gimana masukin? Aku juga suka gitu tuh bayaran nanti kan. Tapi tenang aja gak mahal. Kayak tagihan pay letternya Marcel kan sekitar 1,2 miliar ya. Tapi ini tuh murah karena harganya mulai dari seribuan aja. Wow. Hari ini masak apa Dita? Hari ini kita akan masak makaroni skuteng. Ah skuteng. Skutel kali. Skutel. Kalo skuteng minuman. Ini masaknya di Pespa. Makaroni skuter. Oke. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Ini masaknya di Govarilman. Apa itu? Makaroni skut. Ya. Apa ini? Ini gini-gini doang dia jarang bergaul. Apa ini? Makaroni Cooper. Ya. Ini bukan ada lagunya. Apa itu? Ini makaroni. Hei makaroni. Hei makaroni. Makarena. Hei makarena. Hei makarena. Ayo. Ayo. Aman, aman, aman. Yaudah. Bahannya itu kita pakai bahan-bahan yang kalian bisa beli di seluruh Indomakar. Oh Indomakar. Seluruh supermarket atau minimarket. Kau gak kenapa namanya susu? Kenapa? Karena bentuknya cair. Oh. Kau bentuknya bubuk sasa. Ya. Nih. Tau gak kenapa disebut susu? Kenapa? Karena bentuknya cair. Iya. Kalau bentuknya uap sisa. Ya. Tau gak kenapa bentuknya susu? Kenapa? Eh kenapa bentuknya susu. Kenapa namanya susu? Ya. Karena bentuknya cair. Kalau bentuknya miskin susah. Tau gak disebut susu kenapa? Kenapa? Karena bisa diminum. Kenapa? Kalau bentuknya orang. Ya betul. Pak. Udah lepa ya. Tau gak namanya susu? Kenapa? Kalau ini surya. Ya. Udah yuk bercanda mula. Udah lah. Pokoknya. Siapin makaroni. Susu. Kenapa namanya sutil? Sutil. Kenapa namanya sutil? Kenapa? Kenapa gampang. Kalau gak gampang, sulit. Ya. Itu gak namanya sutil. Kenapa? Karena pendek. Kalau tinggi, sutil. Kamu tau gak? Kamu tau gak ini kenapa namanya sutil? Kenapa? Kalau bentuk alfo, amplop namanya suket. Suket tau kok? Suket. Bahasa Jawa. Suket, bahasa Jawa suket gak ada yang tau. Suket tuh. Suket. Suket itu apa ya? Suket pelat poong. Suket pelat poong. Suket pelat poong. Suket aku juga lupa kalau bahasa ini. Tau gak kenapa namanya sutil? Iya bang bang. Karena ini untuk goreng. Kalau warnanya hitam, sutil bosong. Bodoh amat. Tau gak namanya sutil? Apa? Karena di Indonesia. Kenapa? Kalau di Jepang sumo. Oh aku tau. Aku tau. Aku tau. Kenapa tau gak ini kenapa namanya sutil? Kenapa? Kalau orang namanya Siti. Kita masak makaroni. Masak ya. Kita masak makaroni dulu. Masak ya. Kari Su. Dari Siti. Gimana makaroni gimana? Emang bola pikirnya. Oh kalian siapin barang sosis nih. Sosisnya bisa apa aja ya. Ini sosis. Oh teflon. 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 Apa? Aku tak mau. Aku dimaduh. Panci. 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 Pansi. Pansi. Apa? Suci. Aku tau. Aku tau. Masuk nih. Panco. Yeay. Kadita guys. Bisa. Aku jadi kena tulang nih. Gara-gara katain Kadita. Aku tau. Oh. Dia seneng ya. Kalo gak kuat angkat tangan ya. Panca. Hari Panca. Kalo mau masak. Sosis. Sosis. Sosisnya bisa apa aja. Ada sosis yang sekali makan. Atau sosis yang biasa juga bisa. Iya. Siapkan juga makaroni. Betul ya. Ada susu. Iya. Ada juga ini wortel ya. Wortel. Aduh. Oke. Silahkan bayuan cara masak. Cara masaknya. Kalian siapin cik ikan ya. Iya. Dibuka dulu. Jangan ditutup doang. Cikir rasa apa tuh? Ini rasa. Keju. Keju. Harus rasa keju gak boleh rasa lain ya. Gak boleh. Karena kan kalo makaroni. Nah nih. Maka. Yang ini cukup. Jangan dibalikin. Jangan dibalikin. Jangan dibalikin. Lagi kenapa mau ditukar orang sama rasanya. Kalian lihat ya. Nih. Iya. Iya kan. Terus. Caranya adalah. Buat ngancurin itu. Karena disini gak ada bulan kan. Kita harus ngancurin di. Nih. Ngapain lu keluarin. Ngapain lu keluarin. Ngapain lu keluarin. Karena aku lihat sekitar gak ada ulekan. Iya ya. Sabar. Nih. Jadi kayak dirapetin ya. Ya Allah dituang lagi ke situ. Sia-sia ya. Iya. Nih. Kalian hancurin dengan seksama ya. Dengan seksama. Iya. Biar kita hancurin. Biar kita hancurin. Biar kita hancurin. Nah. Orang miskin. Mentalnya hancur. Mentalnya hancur. Mentalnya hancur. Mentalnya hancur itu. Ah. Gue spilu di twitter. Hancur. Hancur. Hancurin karirnya pak. Citranya hancur. Citranya hancur. Citranya hancur. Cepalanya hancur. Biar bener lagi mentalnya. Tapi kita harus masak pakaroni dulu. Sebelumnya Kadisa ya. Iya. Apanya gitu. Dan ini airnya belum masuk. Tapi apinya udah nyala. Airnya banyak-banyak. Berapa banyak air? Oh. Gatau. Kita masukin lagi ya. Seikhlas. Udah. Udah banyak-banyak. Lagian kalau ngasih air itu secukupnya. Bukan seikhlasnya. Iya. Oh secukup ya. Kencengnya airnya. Kenapa emang? 600 cc. Wah. Masuk, 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 masuk. Ini air yang bisa nalihin orang nih. Air apa nih? Air benang. Air bening dong. Ayo masukin. Belum, belum, belum. Aku juga lupa caranya tadi. Gak, gak. Ini pisah matangin dulu ininya. Udah ada udah matang? Belum, belum. Ini makaroninya dulu. Gak ada dua kompor ya. Iya. Gak apa lagi. Jadi itu dimasaknya terpisah. Nanti makaroninya matangin dulu. Terus ini baru. Kenapa gak langsung direbus tadi makaroninya? Lama tau. Iya lupa makanya. Itu lupa. Ngapain mbak? Ada makaron yang udah jadi belum? Belum. Gak ada. Jadi kita rebus dulu aja ya. A view moment later. Yang terlalu banyak. Yang terlalu banyak. Kenapa memang? Terlama matangin. Pada meeting. Pada ngumpul ya? Pada meetingnya di zoom. Sekarang. Yaudah kalau gitu kita ini aja deh. Ngapain? Motongin dulu atau marut wortel deh. Marut wortel kita. Iya. Di ini dulu di kupas dulu dong. Oh ini belum di kupas ya? Belum. Belum. Ada cara ngupasnya gak sih? Pake pilar harusnya. Ini ada pilar. Lu tau pilar gak? Bibir kan? Bersin-bersin. Pilar. Pilar iya ini pilar. Garpit. P-E-E-L-E-R. Tulisannya. Pilar. 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 Contohnya mau ngomong pelak ya? Iya. Aman, aman, aman. Kok gitu kak? Iya kalau gak ada pilar pake ini aja. Keren Pak Surya. Bapak tuh belajar begini deh mana sih pak? Saya? Lalu saya orang teringkat-ingkat cantak. Iya itu. Yang pake jas hitam kelebaran. Segerikan biasanya itu. Jagain super support itu. Iya, jagain super support. Iya ya. Sama dim sum ya? Sama dim sum ya? Sama dim sum ya. Emang gak bisa langsung di ini kak? Di parut? Ya tergantung. Kalau gue lebih suka di ini dulu. Pak agak naikkan dikit pak kok. Saya geli. Oke. Terlalu naik pak. Beda kalau naik. Terlalu naik. Aduh. Iya sih. Mas. Harusnya itu cewek yang ngomong. Mana jadi fitnah. Nah ini kan abis diginiin. Ya. Terus kalau gue biasanya ini ujungnya dipotong dulu. Iya kalau ujungnya dipotong. Oh tapi masih hijau pak. Misalnya kayak mau bikin asbak dari ini sabun. Iya. Otom lagi kan masih hijau. Udah biarin. Masih hijau. Iya semuanya. Masih hijau. Masih hijau. Tuh masih hijau. Diparut. Parut. Karena di atas meja. Kalau diselokan diparit. Diparut. Karena di atas meja. Kalau diperiuk dipalak. Wah. Ini kan. Betul. Oh. Kayaknya lebih lancar Pak Surya ya. Bisa gak? Ininya tuh yang pasif. Ininya yang aktif. Oh iya kebalik ya. Oh iya bener. Tuh. Pak Surya jimat ya. Salah salah salah. Menjago Pak Surya mau masak. Keren. Oh sini. Kesini semua. Kemangkoknya mana. Nah. Lu taruh di atas gini nih. Nah. Gitu. Awas kena tangan lu. Nah. Bisa gak goyang-goyang semua gak ditumpang nih. Sabar-sabar Pak. Ini deh. Sebenernya si wortel itu buat apa? Buat garnish. Oh iya. Bukan dimasukin. Oh iya dimasukin. Dimasukin. Tapi ada garnish tuh hiasan. Garnish tuh. Awas kena tangan. Ya Allah. Cepet. 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 Mudah bukan. Mudah. Mudah bukan. Bukan. Ini buat apa ya? Cetakan. Cetakan. Cetakan apa ya? Cetak luang. Wah emang BI. Kayak minta mangkok lagi dong. Nih. Buat apa? Buat itu makaroni kalau udah matang. Belum. Belum matang makaroni. Lama banget makaroninya. Gak dicobain. Soal air rebusan doang itu. Oh aku lupa. Lupa. Pasti dia akan matikan. Malampir. 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 Lupa kasih garam dulu dikit. Kebanyakan. Mengutir ular loh. Mau camping. Sabar. 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 Kan pake perasaan. Perasaan aku segitu. Eh lu gak punya perasaan. Kasih garam dikit aja. Ini kan buat rasa-rasa ini pastanya doang. Iya. Ini nanti ditiriskan. Ditiris? Hah? Ya ditiriskan. Diangkat. Ditiriskan. Dagunya dibikin lancip. Tiruskan. Tirus. 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 Terus. Terus. Terus ini mau ditirisin gini? Pake ini. Nanti belum sayang. Jangan diaduk-aduk. Enggak boleh pak. Nanti pusing. Iya. Perasaan yang enak diaduk-aduk. Nggak. Nggak. Tampak kalau diaduk luar. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Mau harusnya gimana? Hah? Mau harusnya gimana? Harusnya gini. Kan kakak dari samping. Nah dari atas? Ini kan gini. Jadi kakak mau gini. Dari sampingnya kucurin gini? Iya. Oh gitu ya? Sabar pak. Udah pernah nancuk belati belum? Belati. Belati. Belati ditancuk. Baru nikah pak. Dari itu. Kasian suaminya. Belati masih umum pak. Nih coba tancapin sendok deh. Tuh. Tuh. Tadi dia negor gue. Kenapa gak dari atas aja? Aku tau caranya kak. Gini-gini kak. Hah? Eh kemana? Dit. Dah. Hah? Oh kecil jadinya. Jadi biar gak tumpah ada corongnya. Kalau gitu tumpah. Kan sama aja. Nih. Tuh. Coba lu tuang. Coba lu tuang. Nih ya. Menurut lu ini ada corongnya ya? Iya. Akan kesini kan? Coba lu tuang. Ini di close ya, di close nih. Tuang ke sini. Pengen tau gue. Ayo kembali tuang. Tapi kalau bener gimana dia pak? Coba lu tuang. Wih. Kok tumpah. Kan tumpah juga kan. Kalau yang ini? Enggak. Oh. Oh oh oh. Berarti dia harus ada udara bantu. Udara bantu. Di samping. Nah. Tuh. Tuh. Gak jauh beda tadi. Ini kan mangkok untuk makhluk. Aku cuci tangan dulu. Bentar ya lengket. Lengket. Lihat tisu gak? Gue minta tisu. Hahaha. Udah ambil tisu dit? Udah mendidih tuh belum? Belum, belum. Tisu, tisu. 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 Tisu, tisu. Belum pak. Belum, belum. Nah ini bagaimana cara tau makaroni udah matang apa belum ketika direbus. Ah gimana pak? Celupin tangan anda. Kalo panas berarti anda bodoh. Hahaha. Saya kira berarti udah. Kalo mas Jager terakhir masak kapan? Oh terakhir masak aku. Udah lama aku. Udah gak pernah masak. Menyak nikah udah gak masak-masak lagi. Tapi tau makaroni itu matang dari mana ya? Kalo udah gede mekar. Oh ini belum mekar ya? Tadi kecil banget. Belum. Ini udah agak gedean. Belum. Belum maksimal ya? Belum maksimal. Nah sambil menunggu makaroninya matang. Ya. Kita bangun fondasi dulu ya. Bikin potat tam. Bikin potat tam. Kita potong-potong dulu ini sosisnya ya. Oh iya bener. Aku lupa lagi. Kak. Sosisnya kecil-kecil. Potongnya. Potong dadu. Kalo potong duda kan udah cerai bener-bener. 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 Masuk terus mas Uria nih. Nih kan. Ini ada ujungnya nih. Ujungnya kita. Eh maksudnya. Kita potong. Bukannya diplentek Kak. Ujungnya. Ditul gini loh. Bukan emang itu bisa langsung dipotong aja? Engga. Harus dikletek ini. Ini plastiknya. Tuh dibukanya gitu. Emang ditalek gitu ke belakang Kak. Kayak pernah tapi kapan ya? Tuh dibuka pas. Tuh kasihan loh. Nih nih nih. Dibuka tuh. Kulitnya dikulitin. Kalitnya jago. Tuh kan masih ada tuh sisanya kulitnya. Kasian. Ini bukannya kulit yang bisa dimakan ya? Gak bisa nih. Bukan plastik banget tuh. Bisa. Bisa itu bukan plastik. Jelatin itu. Jelatin. Enak asin Kak. Iya makanya. Kakak ngapain Kak? Ini aneh nih masih. Bikin apa Kak? Engga gue mau buka plastiknya doang. Apa itu? Plastiknya caranya gitu. Oh gitu. Iya 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 iya. Ujungnya. Kenapa gitu? Itu cocok beda. Biar lebih enak gak? Biar lebih cepet. Itu kayaknya lagi masang ya? Bapak-bapak dimana tadi? Jangan bawa sembarangan loh Kak. Kayak gitu. Gak boleh. Dicuci dulu. Di apain? Bagaimana cara motongnya? Gini tadi. Makanan di skuter lah yang kayak gitu. Bukan dipotong tipis-tipis. Iya potong tipis-tipis Kak. Semua ngapain? Bentar. Panjang-panjang. Tau gak bedanya panjang-panjang sama tipis-tipis? Tadi katanya gini. Kata siapa? Kata siapa? Ya kalau udah kepotong udah gak usah disambungin lagi. Biar bagus. Ya Allah. Gak bakatnya orang gak ada bakat emang. Iya bener. Udah Pak. Udah kayaknya. Oh ini tuh. Belom deh. Ini keju sosis ya? Iya sosis keju. Bukan keju sosis. Mie ayam bukan ayam mie. Iya. Indomie juga. Bukan indomie. Indomie. Gitu kecil-kecil. Oh kecil-kecil. Oh jadi kecil-kecil. Oh dicincang. Oh dicincang. Oh gitu. Tapi saking ini pisaunya terlalu kecil. Pisaunya kayak pisau maggeper ya. Yang dikantongin bisa kan. Kecil ya. Dadu berarti itu ya. Dadar genjang ini tuh pokok dadu. Iya cengeyeng gitu potongnya. Ngeyeng. Ini makaroni kagak mateng-mateng ya? Belom. Dikit lagi. Dikit lagi. Dari setengah lah. Kelamaan kelamaan. Lama banget. Makaroni ngehe. Wow. Makaroni ngehe. Ya makaroninya ngehe. Iya. Lakuannya berarti. Kayak ini. Apa? Kalo ngomong yang komplit gue cukur lu nih. Saber. Saber. Jangan-jangan. Tiba-tiba jadi baris apa? Barbershop. Barbershop. Barberman. Aku harus konsentrasi kalo motong gini. Kenapa emang? Takut kepotong. Ya emang harus dipotong. Emang kepotong. Tangannya. Tangannya. Kukunya. Hati-hati-hati. Udah banyak itu kak. Udah cukup itu kayaknya deh. Eh liat kok punya Dita. Ih kok kubi manggur. Wih. Aduh. Liat. Kukunya Dita. Kenapa? Ada Enda ama Onci. Aduh. Enda. 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 Enda iya. Gitaris Ungu Enda. We love his love you. Airnya abis ya pak ya. Iya lama-lama dia surut. Ah surut? Iya. Lama-lama dia ngirap. Di ambil awam makaroninya. Ngirap ke makaroninya. Berarti kalo laut pengen surut kita komporin aja. Pake makaroni. Komporin. Kan emang terjadinya awan kayak gitu. Gimana itu pak? Air laut ke jemur matahari. Nguap. 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 Gadang. Gadang. Makanya jadi hujan ya. Jadi hujan. Jadi hujan. Keren. 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 Nikmatnya hidup ya temen-temen ya. Makanya kita syukuri. Kita pagi-pagi udah bisa nafas. Iya udah dikasih nikmat sama Tuhan. Masih ngeluh aja di Twitter. Masih. Siapa tuh? Temen-temen saya. Lo mah di Instagram ya. Semuanya ya. Tapi gak apa-apa sekali-sekali ngeluh. Iya. Boleh. Masudnya paling ngeluh apa? Apa? Di hidupmu. Kalau ngeluh gue ngeluh. Ngeluhnya gimana? Ya ngeluh aja capek. Gue bilang sama bini gue gue capek. Baru bininya nge-tweet. Nggak jangan. Kalau kadita ngeluh gimana kalau ngeluh? Aku gak pernah ngeluh. Orang yang ngeluh sama kamu ya? Iya banyakan gitu. Aku ngeluh dalam hati. Ditaruh di piring dong wahyuni. Gak ada bersih-bersihnya bocah. Udah. Tolong di ini nih. Ditiriskan. Buangnya kemana airnya? Ke mangkok pak. Jangan terlalu banyak. Karena nanti buang-buang air. Nanti sakit kita. Taruh bawah ya. Panas ya. Ntar melepu loh gel tangannya. Pak mohon maaf ini belum dimasihin ya. Oh iya bener. Masihin dulu kak. Nah. Ah udah cakep tuh. Dah. Sekarang nyalain lagi kak. Hah? Kompornya. Oh iya bener. Kasih air lagi kak. Susu aja langsung. Susu aja langsung. Gak. Bukan, bukan. Iya. Nih kita ini dulu. Pasti ini udah bener-bener. Susunya dulu. Jainul. Sabar, 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 sabar. Aku mau lo sangrai tuh. Sabar. Jainul. Nah tuh. Kurang nyabak. Kurangin banyak. Banyak. Kalau bisa susunya. Nyabak neber. Banyak bener. Kalau bisa ini ya. Iya pak. Iya pak. Oke pak. Aman pak. Tenggota DPR. Siapa? Pak Makaroni. Syahroni. Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni. Kalau bisa ini ya. Iquiz piramida. Apa tuh pak? Makaroni Sianturi. Ya. Aduh. Roni Sianturi. Aduh. Aduh. Belum dapet lagi dong gak usah lah. Aman. Gak susah kalau nama orang. Iya. Ada Roni Surat Praja. Ronal dong. Ronal. Nah. Susunya dikasih garam lagi gak? Kayaknya. Kayaknya. Kau yang punya resep. Susunya udah gerih. Sudah gerih. Aku lupa soalnya. Karena kan ini udah keju. Keju kan asin. Oh iya bener. Oh iya kan ini udah asin banget. Dia kan cheeky. Iya makaroni juga udah dikasih asin banget tadi. Gimana? Bener kamu bener. Gak pernah salah. Gak pernah salah. Lu yang paling normal. Kita yang gak normal. Iya. Kemana kita? Kalau manasin susu itu. Gak boleh terlalu gede apinya. Nanti susunya pecah. Betul. Kalau lu kayak mau bikin hot chocolate. Susunya dipanasin. Kalau gak di panci gini. Kalau gak di microwave. Kenapa gak? Lu kalau mau bikin hot chocolate. Harus kayak gini. Susunya dipanasin pelan-pelan. Nambil di aduk pelan-pelan. Biar gak pecah susunya. Taruh coklat bubuknya. Coklat bubuk yang Van Houten tau. Ini pas dibuka. Jangan, jangan. Charlie. Jangan, jangan. Kau menolak cintaku. Itu dulu aku pertanyaanku. Dia itu suka coklat kali ya? Kenapa? Kok namanya Van Houten? Tadinya mau ngambil Charlie Bang Bang. Gak enak. Gak bisa. Gak enak. Nah kan Charlie Van Houten. Aku sempet kepikiran. Dia awalnya sempet kepikiran. Cuma agak panjang. Charlie Van Der Wijk. Aduh itu kapal. Kapal itu ya film kan. Mau yang pendek jadi pemain bola. Apa? Pan Versi. Waduh, pake kiri dong. Awalnya dia mau mungkin yang di Bandung itu loh. Apa? Pan Japa. Pan Japa. Yeay. Gak dita-dita. Kok kita seneng ya? Padahal sesuatu yang harus dirayakan. Sambil diaduk. Sambil diaduk. Sambil diaduk. Sambil diaduk. Sambil diaduk. Sambil diaduk. Maafin. Dia tidak tahu. Aku racun nih minumanku. Minumannya sama orang ya. Gak usah. Udah. Masukin sekarang. Makroni. Mobil. Ciki. Makroni. Makroni. Oh Ciki dulu pak. Hujan mau di luar. Masukin mobil. Oh. Ya maaf. Oh tuh pasti ini hancur ya. Berarti kita masukin bumbumnya ya. Bumbum dong. Ciki cike bumbum. Alalah bumbum. Ciki cike bumbum. Alalah bumbum. Alalah bumbum. Alalah maha. Alalah maha. Aku lagi pala. Itu apa ya? Yang bener kasih nyanyi lu. Itu lagu. Iya lagu. Aku tahu. Kayaknya terlalu banyak gak sih kak? Enggak. Iya iya iya. Enggak. Nambahin susunya. Enggak. Nah diaduknya inget ya. Siapa? Siapa namanya? Si Kasui Tomoh. Bukan. Siapa namanya? Yang mainer-mainer itu. Oh si Slay itu. Slay. Vindili. Vindili. Katanya ngaduknya jam 12 sama jam 6. Jam 6 sama jam 6. Oh. Buat apa? Karena kalau setengah tujuh seputar di Indonesia. Akhirnya. Kamu tadi ngaduk tapi sampai lucu gitu. Iya iya iya. Gimana sih pak? Liat-liatnya kita boleh tahu. Saya ajak. Iya iya. Setengah empat Liga Indonesia. Iya iya iya. Liga dan Hil ya. Iya iya iya. Jam 11 WWE. WWE. Smackdown Wah. Sebuah jingle yang males mikir. Smackdown Wah. Cukup? Masukin makaroni? Enggak, wortel dulu. Wartel dulu. Wartel dulu. Wartel dulu karena ini kan udah maseng. Iya terebus. Oke. Sosis itu. Wartel. Kenapa direbus? Kenapa? Karena kalau digoreng isu masyarakat. Aduh. 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 Kenapa direbus? Kenapa? Karena gak disekap. Kalau disekap baru ditebus. Yaaaduh. Aduh. Aduh. Pak belum ada lagi nih. Gak apa-apa. Santai aja santai bro. Santai aja bro. Santai bro. Masukin apa lagi? Masukin apa lagi Dit? Kenapa jadi gue yang masak ya? Tunggu kakak. Apa lagi masukin? Sosis? Sosis tapi belum. Untung kita pelawak ya pak. Kenapa? Masukin sosis. Coba kalau politikus. Ideologi negara. Yaaaduh. Benar ideologi negara. Wow. Masukin. Masukin. Jadi kental banget ya? Iya. Tapi kan emang nanti. Iya kan nanti jadi itu kan. Jadi padat gitu dia kan. Iya membeku. Ini jam 12 apa muter pak? Eh jam 7 deh. Jam 7? Eh nggak maksudnya iya gitu. Nggak maju mundur. Jam 12. Iya masuk ke 12 sama 6. 12. 12. 12. 12. 12 nya 12 kali. 6 nya 6 kali coba. Nah ngaduk ke kanan. 18 kali. Ntar gebus dia. Kok apaan? Kok gebusnya apa ini? Adam Sari ya? Adam Sari. Aduk 18 kali. Masukin gel. Makanya. Ya udah kecetak. Hah? Serius lu? Gara-gara AC. Makaroninya kenceng. Aduh. Nah. Enak kayaknya ini pak. Betul nih. Kayaknya enak deh. Pastikan ini teraduk rata ya. Iya. Oh apa itu yang netes? Kalo aduknya udah rata. Set. Set. Ambil batak baru taruhin. Bukan komponen. Semen. Bukan AC. Dia AC. Kok AC sih semennya? Maksudnya gemel? Iya. Semen. Panas banget ini handlenya. Uh. Kayaknya bagus. Hati-hati handlenya melewat lagi kayak waktu itu, Kak. Iya. Ini kayak gini ya. Nih. Dua. Cari ini. Udah. Aduk-aduk. Sampe kira-kira bosen. Ah udah ah bosen. Tinggal ya. Gak ada patokan ya. Ya. Kalo dia mudian gimana? Gak apa-apa terserah lu aja. Kalo dia marah handlenya. Gak usah dimakan. Sebentar doang. Gak usah dimakan. Gak ada patokannya. Sampe bosen. Nah ini cetakannya. Cetakan buat apa? Cetakan buat makaroni skuternya. Kan ditaruh disini. Nanti di teplek-teplek disini. Di cetak. Begitu. Oh iya. Lah kenapa dituang? Airnya. Dicuci dulu. Oh. Pak ini gak bisa langsung dimakan ya? Gak bisa. Bisa. Bukannya langsung makan ya? Enggak dong. Namanya makaroni skuternya kan udah buku. Bercetak. Itu kan aku kira gara-gara dingin dia ke cetak. Hah? Ya emang gara-gara dingin dia ke cetak. Ya maksudnya emang nanti kalau diapetin. Siapa yang nyetak? Christian Gondales. Ya. Nyetakul. Nyetakul. Berarti itu. Kalo kira kalo udah dingin nanti dia meleleh lagi gitu. Enggak. Siapa yang nyetak? Siapa? Bang Indonesia. Iya. Duit dong. Gini. Yang ada ratanya di bawah. Yang ada. Kalo ini. Jembring kupu-kupunya ntar jadi cap kupu-kupu. Iya. Butterfly. Ayu so high. Tinggi aman. Iya, iya, iya. Itu BBB kan? BBB kan? Menjaga terbang. Baik, raka. BBB kan rapi aman kalo nyanyi pilek tuh. Kenapa? Dasar dipulang. Let's get together. That's on the game. Oh ada juga vokalis yang pilek. Gimana tuh? Gak pernah kau seminggu. Gak pernah kau mendua. Kayaknya gak rasa gitu ya kak Denny. Gak butuh cetakan ya dia. Iya aku udah bilang kegedean masa Roni nya. Cetakannya kekecilan. Bukan kekecilan. Kakaknya kebanyakan ngambilnya. Yaudah nih yang gede nih yang kotak. Nanti dia dinginin. Kayak abang-abang lagi bangkis lu. Iya loh. Beda-beda tuh kalo bapak-bapak Ahe. Iya. Iya. Kenapa sih bapak kalo kenyang mesti buaya. Iya bener-bener. Apa kerennya gitu. Iya iya iya. Buaya. Bukan bagusnya gitu kan lu bisa. Iya iya iya. Buaya. Apakah kalo lu bisa. Buaya gitu. Follower lu nabas sejuta enggak. Iya iya sama-sama. Bener-bener. Aku marah-marah mulu. Sama kayak ngerokok. Biar keren gini. Seketepu. Iya. Apa. Seketepu. Bukan ntar lu di depan HR. Kamu bisa apa. Bisa begini. Seketepu. Itu bapak-bapak kontraknya. Kok bisa langsung dimakan kak. Iya ternyata kurang matang makaroninya. Kenapa. Agak keras. Emang dia emang ada teksturnya gitu. Oh makaroninya gini ya. Iya. Jangan banyak-banyak kayak sakit perut ntar. Iya. Dah selesai. Nah ini dia hasilnya. Voila. 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 Ini pokok. Ini dia cara memasak makaroni skuter. Voila. 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 Mudah bukan? Bukan. Boker. Tak borong kerupukmu. Boila. Boila. Terima kasih banyak buat hari ini. Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share yang banyak ya. Ya. Dan terus pakai telkomiser. Bye. Bye.